Intro Akhir-akhir ini kami dibuat bingung dengan permintaan sejumlah netizen agar jejak tapak mengupas soal rencana Indonesia memberi jatuh pulmerat 2.000 bekas. Kebingungan kami adalah bagaimana kabar itu bisa datang? Siapa sumber dari kabar tersebut? Untuk diketahui kami bekerja dengan kaedah jurnalistik yang ketat. Artinya setiap isu atau kabar akan melewati sejumlah tahapan verifikasi yang jelas sebelum bisa menjadi tayangan. Jika kabar itu dimunculkan oleh sebuah media, maka kami akan melihat bagaimana kredibilitas media tersebut. Bagaimana caranya? Bagi yang lama berkecimpung di dunia jurnalistik bukan perkara sulit untuk melihat kredibilitas sebuah media. Tetapi dalam kasus Merach ini bahkan hampir tidak ada media yang mengabarkan hal tersebut. Ada satu dua yang menulis tetapi sumbernya juga tidak jelas. Bahkan mereka hanya menangkap isu yang berkembang di kalangan netizen kemudian itu ditulis. Jelas secara kaedah jurnalistik laporan tersebut tidak bisa dipercaya. Ada berbagai versi yang mengatakan Merach bekas yang akan dibeli adalah milik Qatar atau Uni Emirat Arab. Kami bahkan mencari informasi semacam itu di media yang berbasis di Qatar atau Uni Emirat Arab. Hasilnya? Nihil. Tidak ada sama sekali yang menyinggung soal itu. Kami juga memantau dan bahkan melakukan kontak dengan sejumlah blogger militer dunia. Tidak ada satupun yang menulis rencana itu dan bahkan mereka pun tidak tahu tentang isu tersebut. Lalu dari mana isu itu muncul? Itu yang kami tidak tahu. Dan jika tidak ada sumber yang jelas maka bagaimana kami harus mengupasnya? Terkait Merach bekas Qatar sebenarnya itu adalah kabar yang sudah sangat lama. Pada sekitar tahun 2009, pemerintah Qatar menawarkan untuk menghibahkan 14 jet tempur Merach ke Indonesia. Jet tempur akan ditransfer secara gratis. Hanya saja Merach yang ditawarkan saat itu adalah F1, bukan Merach 2000. Namun Jakarta menolak hibah tersebut. Alasannya meski pesawat diberikan secara gratis tetapi biaya operasionalnya sangat tinggi. Pesawat itu pun batal diberikan secara gratis ke Indonesia. Ada banyak jejak digital yang bisa Anda cari tentang kabar tersebut. Lalu terkait Uni Emirat Arab, negara ini pada sekitar April 2022 lalu memang mempensiun armada Merach 2000 mereka. Negara ini dikabarkan memiliki sekitar 59 Merach 2000 berbagai varian. Indonesia memang sempat disebut tertarik dengan jet tempur tersebut. Dari 59 jet tempur yang dipensiun kemudian 34 diantaranya diberikan secara gratis ke Maroko. Sementara Yunani juga telah membeli dalam jumlah yang tidak diketahui. Indonesia sekali lagi tidak ada kabar. Mungkin ada yang mengatakan pembelian dilakukan secara rahasia. Untuk diketahui dalam kondisi keterbukaan informasi sekarang ini sangat sulit merahasiakan pembelian semacam itu. Pembelian jet tempur bekas dari sebuah negara juga tidak hanya akan melibatkan Indonesia dengan negara pemilik. Tetapi negara pembuat pesawat dalam hal ini Prancis juga harus terlibat. Di Prancis kabar itu pun juga tidak ada. Tetapi apakah memang tidak mungkin Indonesia membeli jet tempur tersebut? Mungkin saja. Tetapi sepengetahuan kami sejauh ini tidak ada informasi atau data kuat yang terpercaya yang mendukung kemungkinan tersebut. Bahwa jika besok-besok mungkin ada informasi yang kredibel itu masalah lain. Jadi mohon maaf sampai saat ini bagi kami kabar tentang rencana Indonesia membeli merat se-2.000 bekas adalah sesuatu yang tidak ada dasar atau buktinya sama sekali. Tetapi kami juga bisa salah. Jadi kita tunggu informasi resminya saja. Demikian sahabat jatapa informasi ringan yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jjatapa.com dan www.vgjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleken Eagle, Fight La Kefalkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!